Intro Kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara Kami masih akan terus melanjutkan perbincangan kami terkait topik hari padam nasional Nah Pak Kardaya ini saya ingin membahas tentang monopolistik PLN nih Pak Membuat PLN kan sebagai pengaman pelindung negara ini Apakah bagaimana upaya yang harusnya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan fungsi PLN ini sendiri Pak Jadi begini PLN itu menangani urusan listrik seluruh Indonesia Jadi satu perusahaan PLN itu kalau tidak salah merupakan BUMN terbesar dari sisi aset Dari sisi orangnya Nah sekarang ini apakah efektif? Apakah efektif? Mungkin harus dilakukan reformasi yang secara signifikan lah Kalau besar-besaran mungkin terlalu keras signifikan Urusan listrik di luar Jawa mungkin harus satu perusahaan BUMN tersendiri Tidak digabung Karena kalau misalkan digabung dengan urusan Jawa Bagi suatu perusahaan Jawa lebih menguntungkan Karena dimannya banyak Karena ini banyak Luar Jawa ya merugi Kalau dilakukan oleh satu perusahaan Maka ini akan pasti akan alokasi Jadi kalau menurut saya pertama itu Luar Jawa dilakukan oleh satu BUMN tersendiri Jawa oleh satu BUMN atau mungkin lebih Nah kalau dilakukan oleh lebih dari satu BUMN Biasanya mereka akan bersaing berkompet Dan kita bisa kalau bicara performance itu bisa ada pembandingnya Ya di BUMN disana misalkan losses ya Losses itu yang hilang pada waktu penyaluran gitu ya Disana dikirim katakanlah 100 Terus nyampe di pelanggan itu berapa gitu Hilangnya berapa Sekarang kan enggak bisa kita membandingkan dengan mana Nah yang kedua juga biasanya mereka itu kalau sudah terpisah bersaing Pengen cari anu Nah yang berikutnya lagi Yang harus dilakukan dalam sisi perusahaan Ya direview kembalilah Direview kembali ini apakah tidak terlalu satu perusahaan dengan sekian puluh direktur Itu apakah tidak terlalu gemuk Lalu yang berikutnya lagi mengenai kehandalannya Sebetulnya kan bisa ada simulasi gitu Simulasi dengan ini kalau mati disini gimana Kalau mati disini gimana Katakanlah tadi ini kan asalnya dari tidak bekerjanya Transmisi di Jawa Tengah di daerah Ungaran Nah itu Dampak dari ini katanya pembangkit di Jawa Barat ini Kalau disimulasi Dari tempat dimatikan ini Ada ini Di sana ada masalah enggak Kan kelihatan Tapi kelihatannya ini enggak tahu saya Mungkin dilakukan tapi tidak begitu serius Oke mah Nah Pak mungkin sejauh ini apakah dari pihak Komisi 7 ini sudah ada Pak Pembahasan tentang apa nih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyikapi kejadian ini Pak Jadi begini Kejadian itu kemarin Kita Komisi 7 DPR Sekarang lagi reses Oh baik Lagi reses Nanti masuk lagi tanggal 15 Nah reses ini secara teorinya kita itu berada di luar gitu Nah ya bisa saja misalkan kita panggil Tapi memanggilnya itu memakai mekanisme khusus Paling tidak itu ada sedikit ini Tapi kita akan panggil mereka bahwa ini persoalan negara nih Jangan main-main dengan persoalan negara ini Dan ini kebutuhan masyarakat banyak Undang-undang dasar sudah jelas mengamanatkan Bahwa untuk masalah ini Kepentingan negara Dan terakhir sampai kepentingan rakyat Oke baik Pak Ardini dari pihak konsumen nih Pak Apa sih Pak harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk PLN dan juga pemerintah Pak Dari kejadian kemarin Pak? Sebenarnya sederhana saja Laksanakan saja Peraturan Menteri SDM itu Untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat Itu yang pertama Yang kedua tentu yang terharapan Pak Sampai lupa Pak Karda ya Bahwa ya ke depan bagaimana mengelola PLN listrik ini secara benar-benar aman Dan tidak menimbulkan hal-hal yang sebenarnya Kejadian hari Minggu kemarin itu bukan yang pertama Sehingga nampaknya kita tidak belajar banyak dari situ Ketika itu terjadi apa yang harus dilakukan Jadi itu tidak boleh lagi terjadi Saya kira itu Itu poin yang disesali gitu ya Pak Kenapa kejadian serupa berulang di waktu yang dekat gitu ya Pak Oke Pak Karya sendiri mungkin Apakah dari DPR sendiri Pak pandangannya Apakah memang perlu nih Indonesia punya Memasok listrik swasta gitu Pak Untuk jadi backup plannya PLN gitu Sekarang sudah Sudah banyak Banyak sekali Banyak sekali Di Jawa itu ada di Timur Ada Paiton Ada yang dari Di kampung saya Di Cirebon juga Ada tuh ratusan ribu Itu kapasitasnya Jadi banyak Tetapi Yang harus dilakukan itu Disamping tadi ini ya Organisasinya PLN Orangnya sumber daya manusianya Ini dan tata kelolanya Juga ini Keterkaitan Bukan keterkaitan Kesinambungan Antara pembangkit Dengan suplai Dengan transmisi Dengan distribusi Di sini Artinya ini jangan Jangan sendiri-sendiri Oke Dilihat Ini mengalir gak Jalan gak Nah kelihatannya Terus terang Saya baca juga Di media Itu di ini Presiden kan mengunjungi Kantor PLN ya Ya kita lihat Kalau dari media sih Itu kesimpulan dari itu Presiden kecewa Oke Ya artinya Setelah kecewa Itu lalu apa gitu Apakah cukup kecewa aja Ya Pak Terima kasih Pak Kardayawanika Dari Komisi 7 DPR RI Dan juga Bapak Ardian Syafarman Dari Badan Perlindungan Konsumen Tentunya kita sama-sama berharap Hal seperti ini Tidak terjadi lagi ya Pak Khususnya di Pulau Jawa Yang duduknya paling padat Dan mungkin bisa dikatakan Pusat kegiatan Indonesia Ini ada di Pulau Jawa Dan sekitarnya Terima kasih Bapak-Bapak Atas waktunya Ya Mersha Demikanlah Indonesia Bicara hari ini Mewakil suruh Kabat kerja yang bertugas Saya Amana Dasrul Undur diri MNC News channel nomor 1 Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih